Halo guys, terima kasih yang sudah klik video ini Welcome back to real universe Di awal cerita pada malam tahun baru saat semua orang merayakan dengan kembang api Namun perayaan ini berubah menjadi kekacauan ketika terjadi tembakan yang mengakibatkan banyak orang terluka dan tewas Elea, seorang polisi keamanan lokal berusaha mengatasi pertengkaran antara penjual dan pelanggan di sebuah bar Ketika dia mendengar seorang laporan tentang kecelakaan dengan banyak korban Elea segera meninggalkan bar Polisi melalui radio memberitahu semua unit bahwa 25 korban dan 17 kasus telah dikonfirmasi Elea pergi ke rumah salah satu korban Dimana putra remajanya menjadi korban yang telah ditembak oleh seorang penembak Jitu Dia mencoba menenangkan keluarganya, memetikan lampu dan meminta ibu keluarganya untuk merawat anak-anak yang lain Mereka akhirnya menemukan lokasi penembak dengan bantuan laser termal Dan seketika terjadi ledakan besar di sana Elea dengan cepat pergi ke gedung yang dimaksud dan mencoba merekam dengan kamera ponselnya Serta bekerja sama dengan petugas lainnya untuk mengidentifikasi orang-orang yang keluar dari gedung tersebut Mereka mencurigai bahwa pelaku mungkin bersembunyi di antara mereka Setelah pasukan polisi tiba, Elea menyisir lebih dari 17 lantai bersama mereka untuk mencapai lokasi ledakan Dia hampir sesak nafas karena tidak menggunakan masker Tetapi setelah kedatangan petugas memadam kebakaran, api berhasil dipadamkan Elea mencoba untuk bernafas kembali dengan lega di udara terbuka Tetapi tampaknya dia terlempar dari gedung Meskipun dia mungkin mengalami luka, dia masih hidup dan dalam kondisi dengan baik Penyidik kepolisian yang tiba menyampaikan bahwa pemilik apartemen tersebut tidak pernah tinggal di sana Dan telah menyewa apartemen tersebut kepada pelaku Pelaku menggunakan rumah tersebut tanpa izin dan sangat terampil dalam menghilangkan 29 nyawa Dia menggunakan ledakan untuk menghancurkan semua bukti yang terdapat mengungkapkan identitasnya Dia tampak berhasil membuat polisi benar-benar bingung saat mereka kembali dari tempat kejadian Elea sempat ditegur karena tidak mematuhi perintah dan meminta agar dia tidak melanggar aturan departemen kepolisian Kepala kepolisian memperkenalkan ke seluruh pasukan dan menjelaskan bahwa mereka akan bekerja sama dengan FBI Untuk menyelesaikan kasus ini Ternyata pelaku adalah seorang profesional dalam bidang perakit senjata Dan dia juga sangat bijaksana untuk meninggalkan petunjuk tentang dirinya Meskipun telah membunuh 29 orang dan melakukan ledakan yang menghancurkan barang buktinya Mereka berencana untuk mencari orang biasa yang tidak memiliki keterkaitan dengan teroris Dan hanya menjadi karakter dalam serangkaian pembunuhan Lam berpendapat bahwa pelaku menggunakan ledakan agar tidak terlacak atau ditangkap Dan tindakan ini menunjukkan keahlian yang sangat profesional dan presisi Mereka juga mencoba melacak seseorang yang menjual senjata kepada pelaku Mereka berupaya memanfaatkan semua data dan informasi yang mereka miliki Meskipun tidak ada bukti konkret Namun rekan-rekan kepolisian menganggap pelaku ini sebagai jaringan internasional yang berusaha menghilangkan orang-orang berpangkat tinggi Pendapat Elea sangat berbeda Karena menurutnya pelaku telah menyerang secara acak dan tampaknya melakukan hal tersebut untuk kesenangannya sendiri Komentar ini menarik perhatian Mark dan meminta Elea untuk menjelaskan teorinya Elea menjelaskan bahwa menurutnya pelaku ini melakukan pembunuhan masal dengan tujuan mencapai perdamaian Seperti seseorang yang menikmati hidangan favoritnya Dia juga mengungkapkan bahwa pembunuh telah membunuh 29 orang Merasa puas dan merasa lapar lagi yang menurutnya berarti pembunuhan akan terus terjadi Elea kembali ke rumahnya yang ternyata terpengaruh oleh gangguan mental Dia mencoba berenang untuk menetralkan dirinya dan pikirannya yang masih dipenuhi oleh peristiwa yang terjadi tadi Kesokan harinya, Mark memperkenalkan Elea kepada Kenzie Seorang intel profesional yang akan membantu mereka menangkap pelaku tersebut Mark menjelaskan bahwa dia hanya mempercayai dua orang ini untuk menyelesaikan kasus tersebut Mark dan Elea kemudian membahas rekaman kamera dari tempat kejadian Mereka menyimpulkan bahwa pelaku tersebut menggunakan granat untuk ledakan dan senjata yang sudah tua Mark dan timnya sedang menyelidiki kasus pembunuhan masal Mereka menemukan bahwa pelaku tersebut adalah penembak yang sempurna dan terlatih Tiba-tiba mereka mendapat informasi dari salah satu korban agen bahwa mereka telah menemukan pembunuhnya Mereka segera pergi ke lokasi tersebut Sesampainya di sana, ia bertemu dengan Frank yang bertanggung jawab atas kontra terorisme Ia lalu menjelaskan kepada Mark bahwa mereka telah menemukan seorang tersangka yang menolak bekerja sama dengan warga ketika mereka diintrogasi Tersangka mengunci diri di kamar dan mengancam akan membunuh semua agen Mark ingin memastikan bahwa tersangka bersenjata Tetapi Frank memintanya untuk tidak mengganggu operasi misi dan menyerahkan kepada timnya sendiri Akhirnya mereka bertemu dengan seorang remaja yang ketakutan Dan seketika remaja tersebut melompat ke luar jendela saat menghadapi polisi dan terbunuh Mark berusaha menemukan pistol remaja itu Tetapi Frank tidak memiliki kata-kata untuk memberikan jawaban Mark merasa malu atas kejadian tersebut Terlebih lagi dengan otoritas yang lebih tinggi Kemudian detektif Mark menyelidiki kasus ledakan di sebuah rumah Ia memeriksa tiga orang yang mengunjungi rumah tersebut sebelum ledakan terjadi Ketiga orang tersebut adalah si A, si B, dan si C Mark menanyakan kepada ketiga orang tersebut pada saat ledakan terjadi Masing-masing mengatakan mereka bahwa mereka tidak berada di rumah saat ledakan terjadi Mark masih belum memiliki bukti yang cukup untuk menetapkan sebagai tersangka Elea curiga dengan Mark Tetapi ia akhirnya menyerahkan folder yang ia minta Elea meninjau foto dan video dari malam ledakan untuk mencari petunjuk Mark mengoceh dan membuat Elea marah Sehingga ia tidak mau menyerahkan folder tersebut Beberapa jam kemudian Mark menemukan Elea sedang memegang folder tersebut Elea meninjau data yang ia simpulkan bahwa pembunuhnya adalah seorang yang kekurangan daging dan protein Mark kesal karena Elea tidak menyerahkan folder tersebut lebih awal Ia menyalahkan Elea karena tidak memiliki cukup pengetahuan untuk mendeteksi petunjuk Mark meminta maaf kepada Elea karena perilakunya yang amat kasar Ia mengundang Elea makan malam untuk membahas kasus tersebut Elea setuju dan mereka makan malam bersama Setelah makan malam Mark berbicara dengan Elea tentang masa lalunya Elea pernah dirawat karena depresi dan kecanduan Ia datang ke kota ini untuk menjauh dari masa lalunya Karena ia takut menjadi seperti pembunuh dalam kasus ini Mark meminta Elea untuk tetap membantunya menyelesaikan kasus tersebut Ia juga akan membantu Elea untuk mengatasi rasa takutnya Keesokan harinya seorang pelanggan hilang di mal pusat kota Tim keamanan mencari orang tersebut di kamar mandi Tetapi tidak menemukan siapapun Seorang wanita mencuri makanan tetapi dihentikan oleh tim keamanan Beberapa saat kemudian terdengar suara tembakan dan terjadi kekacauan Di tempat lain, Elea sedang berbicara dengan pedagang senjata ketika ia menyadari bahwa ada sesuatu yang buruk terjadi di mal Ia segera pergi ke sana dan melihat orang tak bernyawa tergeletak di lantai Ia lalu pergi ke ruangan CCTV untuk mencari petunjuk Mark memberikan informasi tentang ciri-ciri penyerang Ia adalah seorang pria tinggi, berkulit putih dan berusia sekitar 35 tahun Mereka kembali ke kamar mandi untuk mencari baju Elea menyadari bahwa pelaku tidak datang untuk membunuh Tetapi untuk makan dengan seorang diri Namun tim keamanan datang dan menyerang membunuh banyak orang sebelum melarikan diri Tebakan Elea benar Tubuh pelaku kekurangan gizi dan dia seorang pegatarian Foto menunjukkan bahwa pelaku membunuh semua orang di mal pusat kota dan juga petugas polisi dengan granat Menurut Mark, penyerang adalah penembak yang unik dan pistolnya adalah bagian dari tubuhnya Mark membawa Elea dan Kenzie untuk mencari kemeja pelaku Sekarang Mark harus menjawab banyak pertanyaan dari atasannya Mereka pergi ke tempat pembuangan sampah untuk mencari kemeja pelaku tersebut Elea merasa mencari seperti jarun jam ditumpukan jerami karena kemeja tersebut sangat sulit ditemukan Sesampanya di kantor, Mark sangat senang karena mereka berhasil menemukan kemeja tersebut Dengan begitu kemeja tersebut dapat mengidentifikasi DNA pelaku Mark memuji Elea karena idenya Elea memperhatikan bekas cat dan serpian kayu di sepatu pelaku Hal ini membuat Elea menduga bahwa pelakunya adalah seorang pelukis Elea kemudian menyelidiki salah satu pelukis laporan baju menunjukkan bahwa pelaku menderita trauma parah pada kepalanya Saat mendapatkan informasi orang yang mencurigakan Elea dan timnya langsung berkegas ke lokasi tersebut Setelah mobil yang mencurigakan ditemui di sebuah toko sualayan Elea dan timnya masuk dan mencoba untuk secara diam-diam mengeluarkan semua orang dari toko tersebut Elea dan timnya berhasil menemukan tersangka di sebuah toko Namun tersangka dan temannya menembak polisi Tanpa pikir panjang, Ken C lalu membunuh mereka Setelah mendapat pengakuan dari seseorang Elea dan timnya menyadari bahwa tersangka hanya ingin mendapatkan ketenaran di media sosial Hal ini tidak ada kaitannya dengan penembak jitu yang kita cari selama ini Akibat kegagalan ini menyebabkan mereka Elea dan Mark dikeluarkan dari kasus ini Elea juga diberhentikan karena masalah kesehatan mental dan kecanduannya Di malam hari, Elea merasa kesal karena kasusnya masih belum selesai Ia terus meminum dan bahkan berpikir untuk bunuh diri karena kehilangan pekerjaannya Suatu hari, Elea melihat warna langit-langit kamar mandinya dan menyadari sesuatu Ia pergi ke rumah pelukis yang mencurigakan dan mengetahui bahwa dia telah memberikan kunci kepada orang lain Untuk melakukan pembersihan di tengah rumah perbaikan Ramsey menolak menyebutkan nama orang itu Selama interogasi, istrinya yang marah turun tangan dan meminta suaminya untuk mengatakan yang sebenarnya Akhirnya dia mengakui bahwa ia memberikan kunci itu kepada Robert, saudaranya Mark juga datang untuk mendengarkan pengakuannya Ramsey Ia menjelaskan bahwa dua tahun lalu, bekerja di sebuah perusahaan ilegal dengan upah rata-rata yang sangat rendah Ia menggunakan temannya dalam beberapa proyek untuk meningkatkan keuntungannya Ia dulu bekerja di pabrik daging pusat kota selama bertahun-tahun Dan itulah ia mengapa sekarang menjadi vegetarian karena ia sangat benci dengan daging Ia mempertimbangkan alasan menyembunyikan informasi untuk menyindungi kehidupan keluarganya Ia akhirnya bekerja sama dengan Elea dan Mark Mereka melukis wajah pembunuh dengan bantuan pelukis wajah Mark dan Elea pergi ke rumah jagal untuk mencari seseorang yang dapat memberikan informasi baru Sesampainya di sana informasi tentang pelaku diketahui oleh Ramona yang bekerja dengan Ramsey pada tahun 1998 Ia memberi Elea dan Mark informasi tambahan dan identitas sebenarnya dari pembunuh tersebut Pelakunya adalah Deanne Post Elea mengetahui dari arsipnya bahwa ayahnya seorang instruktur menembak Mereka bergegas ke rumah keluarga Post sebelum Deanne tiba Elea berencana untuk meminta bantuan tetapi Mark menghalanginya Sehingga mereka dapat memiliki banyak waktu untuk menyelidiki rumah tersebut Mark khawatir bahwa mereka sedang mengejar sasaran yang salah Mark bertemu dengan ibu Deanne yang menjelaskan bahwa Deanne adalah seorang pria yang penuh kebencian Dan peka terhadap sinar matahari dan suara keras Ia juga menjelaskan bahwa Deanne tidak diterima di angkatan darat karena cacat mentalnya Informasi ini membuat Mark dan Elea memahami keperibadian dan motif Deanne Mereka akhirnya masuk ke rumah untuk menangkap Deanne dan membawanya ke pengadilan Namun Elea curiga dengan ibu Deanne yang melihat sekeliling Deanne lalu menembak Mark dan dia jatuh ke tanah Ibu Deanne meminta Elea untuk tidak bergerak atau dia akan ditembak juga Ibu Deanne menjelaskan bahwa dia sedang mencari solusi untuk mengurangi penderitaan putranya Dia menyita senjata dan telpon mereka dan pergi ke rumah kecil tempat Deanne bersembunyi Ibu Deanne lalu membujuk anaknya untuk pergi bersama mereka ke penjara orang khusus Tanpa diduga Deanne lalu menembak ibunya juga Setelah itu Deanne meninggalkan pondok beberapa saat kemudian dan berjalan perlahan menuju rumahnya Deanne menolak simpati Elea dan menjelaskan bahwa ia membenci manusia Ia menganggap manusia sebagai makhluk yang berisik, maniak dan diperbudak oleh uang Elea tidak setuju dengan Deanne tetapi ia memahami mengapa ia merasa demikian Ia juga menyadari bahwa Deanne adalah seorang pria yang sakit dan membutuhkan bantuan Elea mencoba meyakinkan Deanne untuk memulai kembali tetapi Deanne menolak Ia merasa bahwa hidupnya sudah terlambat dan ia ingin mati saja Deanne meminta Elea untuk menembak kepalanya tetapi Elea menolak Di luar sana unit patroli polisi datang ke rumah karena mendengar suara tembakan Deanne lalu membawa Elea ke gudang tempat ia menyandra seorang agen Singkat cerita pasukan polisi mengepung rumah itu Deanne berencana membuat ledakan lagi sehingga ia bisa melarikan diri Elea mencoba mencegahnya untuk meledakan bom dengan menasihatinya Namun itu adalah trik Elea ia lalu melawan dan seketika bom di luar rumah itu meledak Elea sempat melukainya tapi Deanne tidak membunuhnya Elea akhirnya melarikan diri dan melaporkan Deanne ke polisi Polisi lalu mencari Deanne yang melarikan diri selama berjam-jam Dan akhirnya ia menemukannya Polisi lalu menembak Deanne dan dia tewas Elea selamat tetapi Mark telah tewas Di akhir cerita Elea mendapatkan penghargaan Dari kasus yang ia ungkap Dan film pun berakhir Sekian dulu cerita film kali ini Semoga Anda menyukainya Jangan lupa tinggalkan komentar, kritik, dan saran Sampai jumpa di video selanjutnya Bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax